Intro Kebetulan adalah seorang stand-up comedian yang paling sering diajak oleh Accord Group untuk membantu kegiatan Accord Group Jadi Accord Group itu ada 3 hotel utama ada Merkure, ada Novo Hotel, dan ada Ibis Jadi kalau 3 hotel ini, Mongols selalu isi Pasti anak gara sekali Kira bakal nerokan, kita mama sangir, bapak gak jelas, anak gak jelas Nah itu yang kita akhirnya sudah mau terima acara ini Nah itu bukan karena sombong, kegiatan bapak gini seberapa puluh kali Sampai kita tulis di Facebook, kita sombong hibur di mantos Atau orang surat takasnya masuk di Facebook Sejarahnya Facebook ada 4 gigi, Paul Samuai, 10 ribu wajah, tau mana gak bayang Jadi emang gini matisnya, seorang putra daerah manggung gitu Dosa, yang mau marah juga, sakih hat gitu Terus gimana solusi? Gampang bikin tak apa? Mama Ya itu materi yang Mama Nah ini kan formal bikin Surga dok, ini kan lu mau dimukan neraka, lu belajar Maka lu mau kasurga jangan belajar neraka Belajar tentang surga, karena surga itu buku-buku keputusan Neraka Cuma karena kita memang suka mengerik Surga sudah tidak lagi mencerminkan karakter Kristus Seperti siapa bilang Mari kita orang kaji hal ini Secara empirisme dan komprehensif Sadar Ada yang ada yang kita bilang begini Yesus memberi makan 5 ribu orang Guys bawain dulu kata apa? Yesus memberi makan Ini salah satu strategi pemenang hampir kadang 5 ribu orang Satu kursi itu Kemudian kalau mau lihat pesan, coba lihat pesan Yesus Dia bilang begini Kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, Judea, Samaria Tahu gak tiga ini apa? Nah itu pemenang satu Jerusalem Ya kita udah kerajaan, kita harus mencari dulu Soba gitu lebih pencairan lama lagi Mesti ada laporan kegiatan Menurutkan orang Pak, siapa lama yang terjaga? Ya supaya gitu birokrasi Kita harus lebih tinggi Kita harus lebih tinggi Kita harus lebih tinggi Makasih kalau mau mencari yang terjaga Dan kita harus mundur Kalau mau mencari yang terjaga Selain itu kita terdoranku aja Kalau batu anak di mall bagi itu Kusur belanja simpang Supaya kalau putus ada pertanggung jawabnya Oh boleh Sudah berarti kita ekspektasi 75 juta Kita 35 juta kita pegangkan Sudah ini sebaik si acara seorang Ini sekali selesai Sampai tadi yang tadi Kita masih mau ke laporan ini Bagi nanti Eh, kalau Tanya Bagi nanti Korek ini kasih alurus ini jarang hati Pak Tuhan, tempat kita di belasi sampai Jakarta Sponsor hilang Sobigo kita mau tinggal di mana Tempat saat tuntan-tuntun di binting jalan Kalau orang bilang Pak, gue udah beli orang Nado Nomor, kerja di mana? Nado, baju lo koran Kita Oh Tuhan mau bikin malu, Tuhan nih Pulang Nado juga nomor Karena kalau mau pulang Nado kan gak mau tiba-gini Bikin malu Nado orang Nado Bata maning kita Di saat kita mau jual koran Eh, di saat kita jadi artisan Nomor, kita malu Ini dulu kita kesian Bidu sama-sama Di dia, kalau dia makan Tuhan dulu Aduh, sama-sama jaga kok Jadi pada dasarnya Awal pertama kita ketemu dengan Mongol Mongol datang dua hari yang lalu Kurang lebih ya Mongol sampaikan Kita maksudnya Dengan ada kejadian Bencana alam yang dipanggung Jadi beliau tergerakannya Untuk menggalang dana Dan dengan niat baik itu Mereka sampaikan ke Kampung Ke itu Dan saya terserang juga sebagai channel manager Juga merasa harus Maksudnya Ikut-ikut tersentuh ya Dengan kondisi seperti itu Dan kita juga ikut Masih sepatu di dalamnya Nah, makanya kemarin Tanpa panjang lebar lagi Saya sampaikan ke Mongol Kita siap untuk support Jadi Kembali lagi pada dasarnya Karena kegiatannya solidaritas Dan kita juga Apa istilahnya Merasa empati Saya mengucapkan belas penggunaan Sebesar-besarnya Terutama merasakan empati di sana Dan harapannya teman-teman yang di sana Bisa lebih Apa lebih Kuat ya lebih Lebih tegar juga Dengan menghadapi cobaan Seperti yang ada sekarang Dan harapannya juga mereka Masih bisa Tetap semangat Sebenarnya kalau untuk Kegiatan ini kan Memang kegiatan Mencari sumbangan Untuk saudara-saudara yang dipadu Di Sulawesi Tengah khususnya Jadi Akhirnya Mongol Ketemu dengan General Manajernya Hotel Ibis Dan dia juga menge-support Jadi akhirnya Jadilah acara ini dengan Rencana yang cuma satu hari Jadi ketemu kemarin Eksekusi hari kemarin Sorenya terus Sekarang Jadi Jadi terus Tentang konten Teman-teman yang membantu Kebetulan Mongol Kenal baik Dengan teman-teman Secara komedia Menado Jadi Mongol Ajak mereka itu terlibat Dan mereka juga Dari acara yang Sama sebelumnya Tentang Apa Pengalangan dana Untuk Palu Yang dilakukan Di daerah kawasan Megamas Dan baru mereka ke sini Dan Niatnya adalah Hanya ingin menghibur Dan memberi Apa yang bisa kami beri Dengan Tidak berhitungan jumlah Tetapi inilah yang bisa Kami kumpulkan Kicu Dan tentang yang lain-lain Mungkin teman-teman yang lain Ada yang mau kasih masukan Atau mungkin apa Bersilakan Tuan-teman dari Stenapino Manado Mengucapkan terima kasih Untuk Kapongol So Melibatkan Tuan-teman dari Stenapino Manado Acara malam hari ini Dan selamat buat Kapongol Yang hari ini Katanya 7 tahun Ber-stenap komedi Luar biasa Tuan-teman baru Mau 2 tahun Mudah-mudahan Tuan-teman Pekarir Selamat di Kapongol Dan Tuan-teman dari Stenapino Manado Tuan-teman dari Stenapino Manado Buat teman-teman di Palu Dari Stenapino Manado Juga Merasa Berbela sungkawa Dan Palu Nyenang sendiri Karena Ada teman-teman Dari Stenapino Palu Yang menjadi korban Jadi Orang akan bergerak Sama-sama Untuk teman-teman Palu Tetap semangat Karena Kita juga Masih keluarga Kita juga masih Sulawesi Masih celebes Dan Berharap Palu bisa pulih lagi Karena Dulu sempat pernah tampil Saya juga sendiri Pernah tampil di Palu Dan itu sangat luar biasa Palu itu keren Anak-anak Stenapino Palu Juga disana keren Dan Salah satu dari komik mereka juga Sementara berjuang juga di TV Pokoknya Kami tetap Akan berusaha semaksimal mungkin Sebesar juga ada acara Untuk Apapun itu membantu Teman-teman kita yang ada di Palu Seperti yang kita tahu kan Rencana yang terjadi di Palu itu lumayan Mengancurkan tsunami Bukan sekedar orang berida Jatuh di laut Cuma lebih Air sampai di situ Tidak Itu karena alam yang mengancurkan Dan Saya cuma bisa berdoa Buat teman-teman di Palu Agar tetap kuat Dan bisa Saya yakin bisa pulih Semangat buat Palu Buat Teman-teman di Palu Tetap semangat Dari mana ada tetap selalu berdoa Buat Palu Dan buat Pembangunan kembali Mungkin jalan Bandar dan yang lain Percaya pemerintah Tung tangan dengan baik Terima kasih Terima kasih.